Halo Sob, kalau lo tanya grade apa yang paling worth it dari Nike Tiempo sekarang, mungkin ini adalah jawabannya, Legend 10 Pro. Mau tau reviewnya? Let's go! Oke, jadi disini kita akan ngomongin soal value. Keluarin duit seminim mungkin buat dapetin kualitas yang setinggi-tingginya. Kalau ngomongin barang yang bagus, udah pasti ada di grade elite, tapi kan modalnya juga banyak. Nah, untuk di grade Pro sendiri, ini adalah satu tingkat di bawahnya elite. Buat lo yang belum tau tier ataupun grade dari Nike, itu ada 4 ya. Paling bawah adalah Club, di atasnya adalah Academy, di atasnya lagi adalah Pro, dan yang paling atas itu adalah Elite. Nah, sekarang kita kenalan dengan paketan terbaru dari si Nike Tiempo ini. Ini itu termasuk dalam line-up Ambition Pack yang memang dipersiapkan untuk musim baru 2024-2025 nanti. Dimana disini kita punya warna biru yang tua ya. Kalau dibandingkan dengan paketan lainnya di Mercurial maupun di Phantom, mereka itu punya warna biru yang lebih muda. Sedangkan ini dia pakai balutan warna biru yang tua atau official colorway-nya adalah Swar White. Ini perpaduan antara warna biru tadi dibadukan dengan warna putih dan juga warna hitam. Terlihat lebih modis ya, dan untuk di Great Pro ini sebenarnya memang beda tipis dengan Great Elite-nya. Tapi setipis apa nanti bakal kita bahas. Untuk desainnya di bagian samping dia ada logo swoosh-nya cukup besar. Di area bagian luar, kemudian area bagian tangnya ada logo Tiempo-nya. Area bagian dalam belakang ini ada logo swoosh-nya juga. Terus di bagian depannya ini ada tulisan Flytouch Pro. Apakah ini? Nanti juga bakal kita bahas. Terus di bagian belakangnya juga ada logo Tiempo lagi seperti yang di bagian tang. Di sini juga ada balutan atau material mesh ya di bagian hill-nya. Dan itu untuk label-nya juga ada tulisan Nike dengan tulisan Tiempo juga di logo swoosh-nya tadi. So, itu dia soal desain. Sekarang kita lanjut ke materialnya. Setelah statement Nike soal penghentian penggunaan kulit kangguru di spot bula elit mereka, hal tersebut juga berdampak pada grade ataupun tier di bawahnya. Termasuk di Great Pro ini. Mereka udah menggunakan material sintetis. Jadi memang udah join tongkrongan seperti si Mercurial dan juga si Phantom. Nah, untuk material sintetisnya sendiri memang secara karakteristik ini ada rasa-rasa kulitnya walaupun tetap feel-nya berbeda. Nah, untuk di bagian uppernya memang dia udah pakai full kulit sintetis. Dan ini membuat sepatu Tiempo jadi sepatu yang paling ringan dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, untuk di Great Pro-nya sendiri mereka menyematkan teknologi yang namanya adalah Flytouch Pro. Ini berbeda dengan di Great Elite yang menggunakan Flytouch Plus. Nah, perbedaannya tapi sedikit aja. Mulai dari si teksturnya ini dan juga bintik-bintik yang ada di bagian dalamnya. Nah, perbedaan tersebut menurut gue sangat worth it kalau misal kita lihat dari sisi harganya. Harga retail dari si Tiempo Pro ini itu ada di angka 2,3 jutaan atau 150 dolar Amerika. Sedangkan untuk yang di Great Elite itu ada di angka 3,6 jutaan atau 3,7 jutaan. Sekitar segituan. Jadi, memang perbedaan harga tersebut berdampak pada material dan juga teknologinya. Tapi, perbedaannya itu menurut gue tipis. Nah, kalau di Great Pro dengan Great Academy itu lumayan ada bedanya. Terutama nanti di bagian tangannya ini. Nah, terus di Great Academy itu pakai teknologi yang dinamakan Flytouch Lite. Jadi, memang lebih sedikit ya untuk di tekstur maupun area bagian dalamnya. Bintik-bintik ataupun mikro teksturnya itu. Beralih ke bagian tangannya. Di sini dia menggunakan knit. Jadi, memang bakal membungkus kaki kita dengan lebih nyaman. Terus juga di bagian talinya ini standar aja menurut gue untuk di Great Pro-nya. Terus, bagian belakangnya ini dia ngasih sensasi yang nyaman juga berkat mesh-nya ini. Di bagian belakang jauh lebih fleksibel. Tapi, untuk struktur bagian bawahnya ini jauh lebih kokoh dan juga padat. Jadi, memang tetap kuat gitu ya. Tapi, overall gue lebih suka dengan tampilan dan juga feel yang ditawarkan dari si Great Academy-nya sih. Terutama di mesh-nya ini. Entah kenapa jauh lebih lembut gitu. Mungkin itu juga yang jadi nilai plus Great Academy-nya. Nah, untuk di Great Pro-nya ini, value-nya itu ada di bagian dalamnya. Gue merasa bahwa bagian dalamnya ini memang lebih lembut dan memang lebih tebal dibandingkan dengan grade yang elite. Atau memang tier tertingginya si Tiempo. Nah, untuk bagian dalamnya itu dia ada semacam padding-nya. Terutama di bagian belakang. Terus, liner mesh di insole-nya juga udah cukup nyaman. Dia pake yang tipis dan pastinya udah removable. Itu juga jadi titik pembeda antara si Great Elite dan juga si Great Pro ini. Tapi, overall gue suka dengan penawaran dari materialnya. Karena berasa lebih lembut. Dan ini enak banget sih. Terutama buat kontrol bola. Karena memang spesifikasi dari Tiempo. Memang untuk sentuhan dengan bola. Terus, juga material sintetis yang dibawa. termasuk ringan. Bobot-nya aja di C41 itu cuma di 189 gram. Bahkan itu 11-12 dengan speedboot-nya si Neki yaitu Mercurial. Sekarang kita beralih ke bagian outsole-nya. Dimana Neki Tiempo Legend 10 Pro ini itu menggunakan komposisi plastik dengan struktur yang berbeda dengan grade elite-nya. Tapi, secara desain itu sama, sob. Mereka menggunakan konfigurasi stat hybrid yang terdiri dari bulat, bilah, dan juga blade. Nah, ini adalah komposisi stat yang menurut gue cocok banget untuk di Tiempo Legend sekarang. Karena memang yang pertama, ini bobotnya ringan. Jadi, memang stat bilahnya ini akan membantu lo dalam akselerasi. Sedangkan untuk bulatnya, itu akan memberikan stabilitas yang lebih baik. Untuk desainnya sendiri, dia ada logo swoosh di bagian tengah, terus bagian belakangnya ada logo Tiempo yang lebih besar. Feel-nya sendiri kerasa lebih natural dan juga fleksibel. Gue sih nggak ada masalah dengan bagian outsole-nya ya. Karena memang ini menurut gue jauh lebih terasa enak dibandingkan dengan grade bawahnya. Yaitu akademi yang kerasa lebih kaku dan juga lebih sedikit keras aja. Nah, untuk overall feel-nya, gue merasa bahwa memang karakteristiknya itu identik dengan elite. Tapi, dengan harga yang lebih irit. Gue sangat merekomendasikan sepatu Tiempo Legend 10 Pro ini karena gue sendiri biasa pakai yang di grade akademi. Jujur aja, untuk di grade akademi yang sekarang memang nggak selebar dari Tiempo Legend 9 atau bahkan Tiempo Legend 8. Karena memang klaim dari Nike-nya bilang sendiri bahwa mereka memang merampingkan Tiempo Legend 10 yang sekarang. Tapi, hal tersebut nggak begitu berlaku untuk di Tiempo Legend 10 yang Pro ini. Karena gue merasa untuk tipe kaki gue yang lebar, itu gue pakai di True Size masih aman-aman aja. Nggak ada titik tekanan yang berarti mulai dari bagian depan, tengah, maupun belakang. Dan tadi sempat gue singgung kalau harga retailnya itu ada di angka 2,3 jutaan. Tapi tenang aja, Sporty ID bakal jual sepatu Kred Pro ini dengan harga 1,7 jutaan aja. Nanti link pembeliannya udah ada di deskripsi. Lo bisa mampir via marketplace kita. Ada di Shopee, ada juga di Tokopedia. Atau barangkali mau konsultasi terlebih dahulu soal size maupun model lain, boleh banget. Langsung aja hubungi admin WhatsApp Sporty ID. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Yang jelas, sepatu ini adalah sepatu yang bagus dan worth it buat lo milikin di tahun 2024 ini. Dan kalau misalnya lo punya pendapat lain, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblaat Sport. Sang Jara